Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sabrakan melibatkan 4 kendaraan di jalur Pantura Kudus, 2 sepeda motor masuk kolong truk. Sempat terhenti imbas COVID-19, warga peluburan kota Semarang kembali menggelar tradisi ruahan ke makam leluhur dan keluarga. Harga telur ayam di sejumlah wilayah di Jawa Tengah makin mahal jelang Ramadan. Menjelang dimulainya Ramadan, harga telur ayam di berbagai wilayah Jawa Tengah terus melonjak. Kenaikan mencapai 5 ribu rupiah per kilogram. Para ibu rumah tangga merasa terbebani karena nyari semua harga kebutuhan pokok naik. Dua hari jelang puasa, harga telur ayam di kota Semarang naik 5 ribu rupiah per kilogram. Di pasar tradisional Simongan, harga telur ayam kini menjadi 29 hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya hanya 25 ribu rupiah per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan berlangsung secara bertahap tiap harinya sejak sepekan terakhir. Kondisi ini membuat para ibu rumah tangga tercekik karena pengeluaran memengkak lantara harga kebutuhan pokok lain juga naik drastis. Telur selang puasa Ramadan, bagaimana mengalami kenaikan buatan ini? Naik tinggi sekali, harganya 29 ribu per kilonya. Sebelumnya dijual berapa? Sebelumnya sampai 25 ribu pernah, sampai 25 ribu murah kemarin. Bu, ini kenaikan harga telur sampai 29 ribu ini sejak kapan ini? Ya setiap hari naik. Naik ya bu? Ya. Secara bertahap dari 25, 26, 27 hingga 20 ribu? Ya, begitu. Tapi langsung naik 15 ribu, 10 ribu gitu. Bagi ibu rumah tangga, mesti sedih semuanya naik. Pengeluaran semakin banyak. Apalagi sama bulan Ramadan dan lebaran ini, pasti pengeluaran membengkak tomat yang biasanya telur 25, sekarang 30 ribu. Terus ini harapannya gendiri gimana bu? Telur kembali stabil di angka 25 ribu? Ini ya telur normal biasa. Kenaikan serupa juga terpantau di kawasan kota Purworejo. Para pedagang mengaku kenaikan seperti ini tergolong masih wajar karena tingginya permintaan menjelang Ramadan. Pemintaan telur jelang puasa memang sangat tinggi. Telur biasa digunakan warga untuk berbagai acara seperti nyadran jelang Ramadan. Ali Mustafirin dan Wahyudiona melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Purworejo. Sementara itu penjualan sapi di pasar hewan di Kabupaten Cilacap menurun rastis. Lantaran pembeli takut sapi terserang penyakit. Suasana pasar hewan di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap terpantau tidak seramai biasanya. Selain tidak ada lalu-lalang pembeli, jumlah sapi yang dipasarkan juga tidak banyak. Para pedagang mengaku kondisi ini sudah berlangsung dua minggu. Para pembeli takut membeli sapi karena khawatir terjangkit penyakit. Selain sepi pembeli, harga sapi juga turun antara dua hingga tiga juta rupiah per ekor. Dalam sehari pedagang biasa menjual empat ekor sapi, kini hanya satu ekor sehari. Menurun, ya. Dari dulu berapa, sekarang jadi berapa? Ya, ya sekitar yang dulu 10 juta, sekarang 8 juta. Berarti turun sekitar 2 juta, ya. Tapi, ya PO, bangsa, banderas, karademosin, ya. Semua-semua jenis ya turun, Pak. Turun, ya. Ya. Terus untuk harga di pasaran, harga daging naik, tapi harga itu turun, gimana? Kendalanya, Pak? Ya, kendalanya ada penyakit baru. Jenis apa penyakitnya, Pak? Seperti... Lato, lato. Itu, pintik-pintik, sepiteri jengkol sebelah. Ada jengkol-jengkol lain. Beralih ke informasi lainnya, komplotan pencuri yang biasa menyasar barang berharga milik sopir truk di jalur Pantura Kudus ditangkap polisi. Komplotan ini biasa menggunakan tongsis untuk mengambil barang sopir yang sedang tertidur lelap. Dua anggota komplotan pencuri barang milik sopir truk, Muhammad Sieno Ibrahim dan Saiful Hadi, asal Demak, di Bekuk Satuan Reskrim ke Polisi Resor Kudus. Mereka biasa mencuri barang berharga milik sopir yang sedang beristirahat di jalur Pantura Kudus hingga Demak. Mereka memanfaatkan kondisi sopir yang tidur karena kelelahan dalam perjalanan. Komplotan tercatat sudah lima kali peraksi. Mereka biasa mencuri barang sopir seperti uang dan ponsel menggunakan tongsis atau tongkat penopang kamera melalui kaca jendela yang terbuka. Dalam kurang waktu satu minggu, kita berhasil mengungkap pelakunya. Fokusnya dengan menggunakan tongkat narsis itu, nopsis itu, terus mereka pakai ada semacam berkat. Pada saat sopirnya sedang terelap karena capek istirahat, disitulah mereka melakukan aksi. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. PDI Perjuangan belum juga mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Masyarakat diminta bersabar. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai meresmikan Geraha Bung Karno di Klaten akhirnya pekan lalu mengatakan, keputusan calon presiden dan wakil presiden ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Duet Prabowo-Ganjar digadang-gadang akan diusung pada PDI Perjuangan pada Pilpres mendatang. Namun lagi-lagi Ketua DPR RI itu meminta masyarakat untuk bersabar. Sesuai keputusan Kongres PDI Perjuangan, keputusan penentuan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.